Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waduh satu bulan gak aktif sama sekali ini kembali lagi ya tahu sendiri lah ya kemarin masalah laptop ada laptop akhirnya ya dapetlah pinjaman jelek-jelekan ya kemudian masalah kesehatan wajur hati nih Pak Farid yoi bro tapi sekarang full senyum ya hari ini kita mau riliskan setelah satu bulan gak aktif main busit belas ya Wah sudah tua faktor usia tidak bisa bohong ya kesehatan naik turun ya hari ini kita akan riliskan satu unit terbaru dari 27 trans yaitu jet bus 3 single glass shd 18 mercedes-ben ya 1836 yang terbaru ya telat nih Oke modelnya begini nanti saya share ada empat varian ya salah satunya yang ini ini yang single kelas yang tanpa selendang standar ya tanpa aksesoris velgnya alkoa ada juga yang kedua masih yang tanpa selendang tapi yang ini full aksesoris ya velgnya juga alkoa ya kewantengpol ini full senyum pokoknya ini timut mau antepol ya kemudian yang ketiga yang pakai selendang ya nih livernya juga ada nanti gunung harta ini yang full aksesoris velgnya depan itu alkoa yang belakang efortek kalau nggak salah ya kemudian yang keempat itu ada selendang voyager velgnya efortek semua depan belakang lah tanpa aksesoris ya udah guys itu aja ya empat unit saja semoga bisa menghibur teman-teman bisa dimainkan sekarang kita coba lihat untuk penampakannya seperti apa nah mari kita langsung ke masuk ke dalam gameplaynya ya kita pakai yang ini aja let's go kali ini kita mau dari malang ke gunung promo ya pariwisata let's go oke ini penampakan unitnya sudah terlihat 27 trans di terminal arjo sari malang ya ini penampakan unitnya seperti ini nah ini jadi ini ada sedikit perubahan ya kalau single glass itu ujung depannya di apa namanya jidatnya ini memang agak turun sedikit ya karena dia kacanya nggak bisa terlalu lebar jadi kita geser-geser sedikit ya penampakannya seperti ini dan untuk kisi-kisi mesin yang di bagian samping ini ada perubahan untuk yang osor model terbaru dari adiputro modelnya garis-garisnya ke bawah gini biasanya kalau osor itu kan ke samping ya garis-garisnya ke bawah begini untuk yang lainnya ya insya Allah standar ya seperti kemarin untuk perlampuannya untuk lampu dekatnya nah seperti begini jadi kalau lampu dekat dinyalain dia akan lampu interiornya ikut nyala juga seperti ini ya kalau mau matiin lampu interior tapi lampu dekatnya lah tinggal buka pintunya kemudian tutup lagi nanti dia mati tapi lampu dekatnya untuk lampu kotanya masih nyala lampu jauhnya seperti ini dan untuk dosennya standar ya seperti yang kemarin-kemarin begini ya ini strobo nya permanen supaya mbois ya nah seperti ini ini elegan guys ya jadi ini nggak pakai sekarang itu bis-bis itu nggak boleh pakai aksesoris yang aneh-aneh itu ya paling bis pariwisata itu pun nggak banyak sekarang kebanyakan yang baru-baru itu standar modelnya seperti ini elegan nggak banyak-banyak strobo juga ini kelihatan lebih bagus tapi kalau temen-temen mau yang aksesoris monggo silahkan juga ada ya untuk interior kelihatan seperti begini kelihatan nggak nah ini kelihatan dalamnya wooo full senyum ini guys lihat ini kursinya juga pakai kursi rimba gencana wah presiden kelas ini oh ya bagasinya belum pak nah ini bagasinya masih seperti yang kemarin ini memang bis begasnya yang osor kemarin dan untuk sepionnya juga udah pakai sepion yang terbaru ya nah ini temen-temen bisa lihat sepionnya juga ganteng nah ini di cendela ini saya tambahin yang tempat apa ini partisi apa bukan partisi ini selerekannya kaca itu loh cuman nggak saya kasih anim aja untuk putaran setirnya 720 derajat jadi dua kali muter satu dua oh nggak nyampe 540 guys ini standar ini enak ini tapi tuh interiornya seperti ini oke sekarang kita coba jalan sudah 6 menit soalnya ya jangan lama-lama kuotanya enggak cukup oke kita langsung jalan oke kita akan coba naik ke bromo kuat nggak disini mari kita saksikan sama-sama kuat nanja apa tidak di gunung bromo jawa timur ya buat temen-temen yang pengen ke bromo beneran itu dari malang deket banget ya sekitar 1 jam setengah itu kalau naik motor udah nyampe udah nyampe buat temen-temen yang mau jalan-jalan ke bromo boleh mampir ke malang nanti kopi darat sama Bapak Farid Madyawan oke kita langsung kecepatannya lumayan jalannya sempit banget nih sampai sini masih aman sebenarnya kalau main di simulator itu pakai manual lebih seru ya daripada pakai Matic ya oh pemandangannya guys oke kita lihat apakah kuat nanjak di gunung bromo saudara-saudara ini tanjakannya lumayan ini gigi 3 masih kuat menurun kita oper ke gigi 2 kayaknya gigi 1 deh gigi 1 guys gigi 2 nggak melet guys nggak naik guys oke monggo nyalip wis minggir kawas lebih seru crash yuk disi nyalip wis minggir ikan cani pelan tapi pasti guys ini settingannya real ini enak pokoknya oh kuat kan kirduk masuk dua menanjak perlahan-perlahan namanya bis kau juga berat Oh we berapa sih sini guys woo woohoo Boy nak lur moega-mega ikir ngeri col jalan turun ini aku pas je hai 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 Kak Gita jalannya jalannya nggak kelihatan hai 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 Duor Uwee susu Kietnoai traffic yus minggir poli kimadal hai 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 Terima kasih.